Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah I'm fine too Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Ustadz Hari Iswah Yudi yang pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kincir air dan kincir angin penghemat energi dalam pembelajaran tematik kelas 4 tema yang kedua Selamat menyimak Proses pembuatan kincir angin dapat kita lakukan dalam beberapa proses seperti dalam gambar mulai dari menyiapkan kertas lipat melipatnya, kemudian menggunting sudut-sudut lipatan dan menekuk menjadi bentuk kincir dan menempelkan kincir kertas tersebut di setik dari kayu atau dari plastik model selanjutnya tentang kincir air bahan-bahannya dari bahan-bahan bekas seperti setik kayu, tutup botol, plastik nah ini kemudian bisa dirangkai sehingga menjadi kincir air sederhana kincir angin dan kincir air memiliki sumber gerak yang berbeda kincir angin digerakkan oleh angin sementara kincir air digerakkan oleh air nah dari percobaan sederhana ini kita mengetahui yang menjadi penggerak utama dalam pergerakan dua kincir tersebut manfaat kincir air dapat kita rumuskan sebagai berikut yang pertama membuat jalur irigasi di sawah atau mengaliri lahan sawah yang kedua sebagai penghasil energi listrik dan yang ketiga sebagai media hiburan atau sebagai wahana wisata sementara pemanfaatan kincir angin dapat kita manfaatkan sebagai berikut satu menjadi salah satu sumber pembangkit listrik yang kedua membantu penyaluran air dalam irigasi dan yang ketiga menjadi energi yang ramah lingkungan nah dalam kehidupan sehari-hari kincir air adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan listrik kincir air merupakan alat penghasil listrik sederhana kincir air sering ditemukan di daerah pegunungan atau daerah yang kekurangan sumber arus listrik namun zaman sekarang kincir air juga digunakan pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang sangat besar kincir air akan berputar jika air mengenai roda seperti yang kita ketahui manfaat utama dari kincir angin adalah sebagai sumber energi kincir angin seringkali dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembangkit listrik di Belanda sendiri kincir angin juga digunakan untuk pembangkit listrik yang dapat menyalakan generaltor listrik di kota-kota yang ada di sana meskipun begitu pemanfaatan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik pun memiliki beberapa kelemahan kelemahan energi alternatif angin antara lain proses pembuatannya yang rumit dan membutuhkan lebih dari satu kincir angin untuk membangkitkan listrik satu hal lagi kincir angin yang dibuat dapat membantu mengalihkan aliran air dari satu parit atau saluran irigasi menuju ke saluran lainnya dengan begitu tentu saja hal ini dapat membantu para petani untuk mengaliri ladangnya terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran ini pesan ustaz dari sekolah adalah jangan lupa solat lima waktu jangan lupa membaca Al-Quran jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk membantu kedua orang tua kalian dan tetap berhati-hati di masa pandemi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton!